Halo assalamualaikum semuanya balik lagi sama aku Trirestu dan di video kali ini aku mau membuat cemilan cuma 3 bahan aja ada 5 sendok makan tapioca, 5 sendok makan terigu dan setengah sendok teh penyedap ini bisa juga untuk ide jualan teman-teman apalagi yang jualannya di depan rumah ya ini worth it sekali oke kita lanjut ke cara membuatnya, siapkan wadah yang cukup besar, masukkan tepung tapioca dan tepung terigu kemudian tambahkan setengah sendok teh penyedap rasa oh iya selagi nonton videonya untuk teman-teman yang baru gabung dan belum subscribe, buruan langsung di subscribe dan nyalakan notifikasinya biar nanti kalau aku upload video baru, teman-teman bisa langsung nonton di channel ini teman-teman bisa dapetin resep yang super sederhana, bahan-bahannya mudah didapat dan ada juga ide jualan buat teman-teman yang cari referensi mau jualan apa bisa banget ya lihat-lihat di channel ini tepungnya kita aduk-aduk rata ya, kemudian masukkan air panas sebanyak 150 ml lalu ini bisa kita ulenin ya teman-teman ini dia hasilnya setelah aku ulenin kalau teman-teman kurang paham 150 ml bisa pakai satu gelas ini ya satu gelas pelimbing ini 200 ml dan teman-teman ngerebus aja air satu gelas kemudian dimasukin ke adonan, nanti disisain sedikit airnya diuleni sampai si adonan mudah dibentuk ya enggak terlalu keras, juga enggak terlalu lembek ini kayak gini tinggal dibentuk dibentuknya kayak model ini ya paha ayam biar kayak jajanan di depan SD enggak usah terlalu besar ya teman-teman yang kecil-kecil aja kita bentuk lagi bulat-bulat agak lonjong kemudian dibikin seperti paha ayam lakukan hal ini sampai semua adonan habis nah ini dia jadi 8 buah pupu ayam atau paha ayam ini bisa langsung kita goreng atau kalau teman-teman mau mau buat frozen food bisa direbus dulu sampai dia mengapung kemudian bisa dimasukkan ke freezer kalau enggak mau langsung digoreng sekarang ya bisa buat besok atau besoknya lagi lanjut ke paha ayamnya ini digoreng di minyak yang panas dengan api yang sedang digoreng sampai warna kecoklatan sampai kira-kira udah matang ya teman-teman mohon maaf ini minyaknya berbusa karena habis goreng sesuatu yang mengandung telur kalau sudah matang ini bisa diangkat dan tiriskan wow paha ayam kawenya udah jadi mari kita coba kelihatannya enak ya bikinnya juga super gampang bahannya cuma tiga aja ini ditambah saus biar makin mantul endolita oke terima kasih yang sudah menonton jangan lupa subscribe salam sukses luar biasa dadah bye bye sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax